Intro 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 Hi Revers, welcome back on Balerivocarium Youtube Channel Intro Di video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang terkadang terlintas di dalam pikiran kita, yakni apakah ikan pernah tidur? Seperti yang kita tahu, makhluk hidup membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan energi, meregenerasi sel tubuh, serta memproses informasi dalam bentuk ingatan atau restorasi. Baik manusia, kucing ataupun anjing memiliki perilaku yang hampir mirip saat tidur, yakni memejamkan mata. Namun, apakah ikan juga melakukan hal yang sama? Let's check this out! Dengan tubuh yang berenang gemulai kesana kemari dan mulut yang terus bergerak, apakah ikan pernah tidur? Jawabannya ya, tentu saja makhluk ini pernah dan perlu tidur. Lalu, pertanyaan ini memunculkan pertanyaan lainnya, bagaimana ikan tidur? Ikan tidur tidak sama seperti manusia. Jika manusia minimal membutuhkan 8 jam untuk tidur yang berkualitas di malam hari, ikan hanya membutuhkan beberapa waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya sebagai bentuk dari tidur siang versi manusia. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada mata. Yap, ikan tidak menentuk matanya saat tidur karena tidak memiliki kelopak mata. Eits, kecuali ikan hiu ya reverse, kelopak mata yang dimiliki predator yang satu ini hanya menutup untuk melindungi mata saat bertemu dengan hewan lain. Jadi, kapan ikan tidur? Cahaya Yap, kehadiran cahaya menjadi faktor yang mempengaruhi kapan ikan itu tidur. Cahaya sangat berhubungan erat kaitannya dengan hormon yang ada di dalam tubuh ikan, yakni hormon melatonin. Hormon melatonin dimiliki oleh hewan fetobrata tepatnya di antara dua belahan otak dan diproduksi oleh kelenjar pineal. Ketika kelenjar pineal merasakan kehadiran cahaya, kelenjar ini akan melemah dan berhenti memproduksi hormon melatonin, begitu pun sebaliknya. Nah, hormon melatonin ini akan membuat ikan diurnal seperti ikan mas, tetra, dan komet mengantuk di malam hari dan ikan nocturnal seperti lele, palmas, dan ghostfish mengantuk di siang hari. Maka dari itu, ikan nocturnal akan mencari tempat persembunyian untuk istirahat saat keadaan masih terang. Pertanyaan terakhir, bagaimana posisi ikan tidur? Posisi ini tergantung dari spesies masing-masing ikannya reverse, contohnya ikan laut. Umumnya mereka bersembunyi di karang yang mereka jadikan sebagai sarang. Ada pun yang melayang di dasar perairan dengan sesekali mengepakan sirip untuk tetap stabil. Sementara ikan hiu membutuhkan pergerakan air untuk tetap bisa bernafas saat tertidur, dan harus terus-menerus memompak oksigen yang disalurkan ke dalam insang. Kalau ikan mamalia yang bernafas dengan paru-paru seperti lumba-lumba, harus secara berkala muncul ke permukaan laut untuk memperoleh oksigen reverse. Jadi, setengah bagian otak tetap aktif sementara yang setengahnya lagi beristirahat dan sebaliknya. Jadi kayak giliran gitu. Nah, untuk cara tidur ikan yang terunik, kita ada ikan parrotfish atau kakak tua lho. Saat hari sudah mulai gelap, parrotfish akan kembali ke sarangnya di celah-celah karang dan membuat lapisan lendir seperti kepompong, guna untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Selain dari segi kenyamanan, kepompong ini juga melindungi mereka dari predator dan parasit lho. Hmm, totalitas sekali ya parrotfish ini. Jadi sudah terjawab ya, misteri dari apakah ikan tidur dan bagaimana cara ikan tidur. Sekian informasi dunia akuatik kali ini, semoga bermanfaat ya reverse. Hmm, kira-kira kalian pernah lihat ikan-ikan yang tidur belum? Comment di bawah ya. Jangan lupa support kami dengan klik tombol like, comment, dan share video kali ini ke seluruh teman-teman kalian. Terima kasih. We'll see you on our next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.